Kita beralih ke informasi lain, Saudara Presiden Joko Widodo menyebut kontroversi tabungan perumahan rakyat atau TAPRA adalah hal yang biasa saat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru. Dalam kebijakan ini akan ada pemotongan gaji pegawai sebesar 2,5 persen. Presiden Joko Widodo mengakui muncul adanya pro dan kontra terkait tabungan perumahan rakyat atau TAPRA yang wajib dibayarkan bagi setiap pekerja, baik PNS, swasta, maupun pekerja mandiri. Pemerintah berencana mewajibkan setiap pekerja berusia minimal 20 tahun dengan penghasilan upah minimum atau UMR harus menjadi peserta TAPRA. Gaji para pekerja akan dipotong sebanyak 3 persen, di mana dananya akan menjadi tabungan perumahan rakyat. Menurut Jokowi, soal TAPRA semua telah diperhitungkan. Jokowi juga menyebut dalam tiap kebijakan baru pasti akan timbul pro dan kontra. Namun seiring berjalannya program, masyarakat akan merasakan manfaatnya. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BBJS di luar yang BBI yang gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan dan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit, tidak dipengut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Fasilitas yang ditawarkan dalam program tabungan rumah atau TAPRA yakni pembiayaan kepemilikan rumah pertama, pembiayaan pembangunan rumah, atau pembiayaan rumah pertama di atas tanah pribadi. Lalu juga ada pembiayaan perbaikan atau renovasi rumah. Dan terakhir, iuran ini sebagai tabungan purna kerja yang dapat diambil jika peserta telah memasuki usia 58 tahun. Aturan perubahan berlaku sejak diundangkan yakni 20 Mei 2024, namun pasal jadwal pemberlakuan tidak diubah pada peraturan sebelumnya pada tahun 2020 yang berbunyi. Pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP TAPRA paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya peraturan pemerintah atau tahun 2027. Berdasarkan peraturan pemerintah, PP nomor 21 tahun 2024, besaran simpanan peserta sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk pekerja mandiri. Besaran simpanan untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sedangkan besaran simpanan pekerja mandiri ditanggung sendiri oleh pekerja mandiri. Kebijakan baru pemerintah soal tabungan perumahan rakyat menjadi perhatian publik. Ada prokontra terkait kebijakan yang mengatur tentang pemotongan gaji pegawai sebesar 3% untuk pembelian rumah. Berikut pendapat sejumlah warga. Nggak setuju sih, karena kan itu opsional ya. Dan kita juga nggak tahu nih bakal dapat atau nggak kan rumahnya, jadi nggak sih, nggak efektif juga gitu. Untuk berita-beritanya sih masih simpang siur kali ya, atau gimana ya? Nggak. Saya masih 50-50 soal saya belum baca lebih lengkapnya regulasinya gimana gitu. Ada penjelasan yang lebih lengkap tentang TAPERA ini gitu. Menurut saya kurang setuju ya, karena menurut saya regulasi yang diterapin sama pemerintah itu masih belum jelas kayak disampaikannya ke kita. Terus 3% itu cukup besar juga dan kayak ekonomi keluarga masing-masing kan nggak ada yang tahu juga ya. Jadi menurut saya nggak bisa main di pokok rata 3% kita aja sih. Wakil Ketua DPR Mohaimin Iskandar menyebut DPR berencana panggil BP TAPERA, buru dan pemerintah untuk membahas polemik potong gaji karyawan sebesar 3% untuk iuran tabungan perumahan. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat, sehingga tidak memberatkan. Caimin menilai, potongan gaji karyawan sebesar 3% akan memberatkan pekerja, baik ASN maupun swasta. Kita akan memanggil pihak-pihak, ribu aksanaan itu sehingga jangan memberatkan, apalagi di tengah ketidakberdayaan ekonomi kita. Nah karena itu kita harus evaluasi dan tidak membuat beban baru. Yang akan dipanggil itu siapa-siapa aja sih? Ya semua, ada panggung tabungan, ada pihak-pihak buruh, pihak pemerintah. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut, pemerintah harus bisa menjelaskan secara detail peraturan kementerian dan instansi terkait-terkait tabungan perumahan rakyat atau tapera ini. Karena Agus menilai, masyarakat Indonesia masih belum mengetahui seperti apa aturan dan manfaat tapera. Kan potensi tumpang tindih kebijakan. Karena apa? Karena di dalam BPJS ini, ketanah kekerjaan, itu kan selama ini ada KPR juga, Mbak. Mereka sudah punya KPR, mereka dapat pinjaman renovasi rumah segala. Persoalannya dengan adanya tapera PP21 ini kan wajib sifatnya. Nah berarti dia harus membayar dobel, Mbak. Kan gitu, yang satu membayar rumah untuk kaitan dengan BPJS tenaga kerjaan, ya pinjaman itu, satu lagi terus ini dengan adanya tapera. Ya saya melihat PP21 ini seperti dipaksakan gitu. Ya dipaksakan, ini kan ujuk-ujuk, Mbak. Tiba-tiba elitis sekali, tiba-tiba harus diterapkan, kan gitu, tanpa ada sosialisasi. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, menolak kebijakan pemerintah terkait iuran tabungan perumahan rakyat tapera sebesar 3%. Yang menyebut, Apindo tegas, menolak program tersebut sejak Undang-Undang No. 4 tahun 2016 tentang perumahan rakyat diberlakukan. Kebijakan pemerintah terkait tapera dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja atau buruh. Bahkan Apindo menolak tegas sejak program pertama muncul tahun 2016. Rencana pemerintah memotong gaji setiap pekerja di sektor formal untuk pelaksanaan tabungan perumahan rakyat atau tapera ramai jadi perbincahan warga. Meski disebut sebagai tabungan, namun banyak pihak menolak karena kebijakan ini dinilai akan memberatkan pekerja.